Beca motor atau yang biasa dikenal BEMO saat ini tak lagi beroperasi sebagai angkutan umum. Bahkan keberadaan BEMO semakin langka. Meski demikian, bengkel khusus restorasi BEMO yang ada sejak 1970-an di kawasan Bogor, Jawa Barat masih tetap eksis merestorasi BEMO hingga saat ini. Beca motor yang biasa dikenal BEMO merupakan kendaraan roda tiga yang memiliki masa keemasan di tahun 1970 hingga 1990-an. Kendaraan yang memiliki keunikan bentuk pada bagian depannya yang jembung ini merupakan sebuah angkutan umum di berbagai daerah di antaranya Jakarta dan Bogor sejak tahun 1964 hingga 2002. Kini BEMO tak lagi diperbolehkan menjadi angkutan umum. Bahkan keberadaan BEMO saat ini sudah sulit ditemukan di jalan-jalan seperti di Jakarta. Namun, meski BEMO tak lagi jadi moda transportasi, masih ada bengkel khusus BEMO yang konsisten tetap eksis dari tahun 1970-an hingga saat ini. Bengkel ini berada di jalan roda, gang litih, babakan pasar, kota Bogor. Bengkel yang dijalankan secara turun-menurun ini menyediakan jasa rektorasi BEMO mulai dari nol hingga kembali ke bentuk dan kondisi semula. Yang membuat bengkel ini bertahan hingga saat ini karena banyak masyarakat yang hobi dan menjadi kolektor BEMO yang menggunakan jasanya untuk menyulap BEMO tua atau rusak menjadi sebuah kendaraan yang menarik meski BEMO tak lagi jadi angkutan umum. Ya mungkin karena ada customer yang hobi ke BEMO ini ya, ke BEMO kan di biarang udah langka gitu ya, udah unik dari tahun 60 masih ada gitu. Mungkin itu aja kayaknya, ada yang minat untuk memperbaiki, mengkoleksi buat pajangan-pajangan di rumah makan gitu. Unik-unikan lah gitu, lucu-lucuan mungkin gitu. Jadi kebanyakan kolektor ya Pak? Ya, ada sebagian kolektor, ada juga ya yang hobi gitu ya. Dalam merestorasi BEMO, bengkel yang kini dikelola Jayadi yang merupakan generasi kedua membutuhkan waktu dua bulan untuk kembali membangun BEMO mulai dari nol hingga kembali ke kondisi semula. Karena dalam proses restorasi, bengkel ini biasanya harus kembali membuat perahuan atau bagian depan BEMO yang rata-rata sudah keropos atau rusak. Membuat pintu, body repair, pengecetan, hingga memperbaiki mesin BEMO. Dalam restorasi BEMO, Jayadi mengaku tidak mudah dan memiliki tantangan tersendiri. Di mana tantangan yang ditemui oleh Jayadi dalam restorasi BEMO mencari underdeal BEMO yang sudah langka. Paling kita cari-cari kawan yang punya nanti barter apa gimana, hubung-hubungan sama yang masih ada lah gitu, yang kawan-kawan dari Tenabang gitu, misalkan kita cari-cari honor dealnya gitu. Untuk merestorasi kendaraan asal pabrikan negeri matahari terpit di bengkel ini, bervariasi mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah tergantung kerumitan dan kondisi BEMO-nya. BEMO-BEMO yang direstorasi di bengkel yang ada di kawasan Bogor ini bukan hanya berasal dari Bogor dan Jakarta saja, karena para kolektor BEMO dari berbagai daerah seperti Malang, Bali, dan beberapa daerah lainnya merestorasi BEMO-nya di bengkel ini. Dengan banyaknya kolektor BEMO saat ini, diharapkan tidak menghapus peradaban otomotif di Indonesia. Harapannya mah mungkin yang bagi kolektor-kolektor yang tahu sejarah mungkin ya, jadi nggak melupakan sejarah mungkin itu aja. Jadi ada cerita buat generasi yang akan datang bahwa ada kendaraan sebelum yang modern-modern, sebelum yang canggih-canggih mungkin ada kendaraan ini. Ibaratnya ini gurunya kayaknya ya. Bengkel restorasi BEMO Jayadi seolah menjadi pemberi nyawa bagi BEMO-BEMO yang rusak kembali hidup dan tampil menarik.